Intro Iyaiya, wah kalo bicara pencapaian luar biasa jauh ya progresnya gitu Andres dulu penonton Mampuan silet, mampuan silet words Sekarang Andres ditonton, di silet ada, di silet words ada gitu Jadi ya itu mungkin buah dari kesabaran, buah dari kerja keras Doa-doa yang gak pernah berhenti akhirnya dijawab sama Tuhan gitu Karena emang prinsipnya dari dulu Andres tuh gak pernah mau menyerah Sampai mimpi-mimpi Andres tuh terwujud salah satunya ini malam ini Kalo bicara ditolak Andres berkali-kali ditolak Berkali-kali juga dipandang sebelah mata Cuma pilihannya cuma dua, berhenti dan menyerah atau bangkit untuk menjadi lebih baik Itu aja sih, selalu Paling pahit? Dibilang kapan? Kamu jadiin bekal, menurut Andresnya gitu Hmm, kalo dibilang pernah mau menyerah, iya Dibilang mau berhenti juga pernah gitu Terus kayak kupus, gak ada harapan lagi juga pernah Cuma motivasi Andres kan adalah keluarga kecelan res gitu Adik-adik, mama gitu Kadang Andres mikir, kalo gue berhenti disini Kalo gue sekarang menyerah Terus gue gak bisa jadi apa-apa dong untuk mereka Gue gak bisa bahagiain mereka dong Gue gak bisa mewujudin mimpi-mimpi mereka dong Karena memang Andres anak pertama Pengganti papa juga Yang dimana orang tua Andres sudah bercerai gitu Jadi rasanya terlalu gak mungkin untuk menyerah gitu Mendingan melewati hujan badai gitu Daripada mati di tempat Ya, 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 ya Kadang-kadang ketemu, kadang dia ya pura-pura lupa aja Ya, kadang pura-pura akrab aja Dan untungnya Andres gak ada dendaman yang benci atau apa Cuman, ya Andres manusia biasa lah Hati Andres juga gak seber sih gitu Kadang juga mikir kayak Liat kan sekarang gue bisa jadi orang Liat kan waktu itu lu salah ngerendahin gue Paling gitu doang Tentikan sesuatu adalah gak bisa dijelasin Karena memang salah satu acuan hidup Andres kayak gitu Pembuktian Andres selalu bilang pembuktian Dimanapun kamu diremehkan Dimanapun kamu dikucilkan Gak perlu balas dendam secara fisik gitu Misalnya kayak marah-marah Atau baku hantam Atau apapun itu Balas dendam terbaik adalah pembuktian Jadi Andres selalu terapin itu Ke orang-orang yang Makanya dibilang Ada haters gak sih? Ya pasti ada Gitu Pusing gak sih? Kadang pusing Cuman ya tadi balik lagi Pembuktian aja Karena memang yang terbaik adalah itu Sifat dasar manusia Gak gampang puas Dan agak serakah mungkin bisa dibilang kayak gitu Makanya Andres selalu gak gampang puas Tapi juga harus selalu bersyukur Itu tuh yang selalu diingetin sama mama Gak apa-apa Kamu ingin terus Lebih dan lebih Gak apa-apa Kamu gak gampang puas Tapi jangan dilupakan bersyukurnya Karena itu juga penting Takutnya Tuhan marah gitu Udah dikasih banyak Gak bersyukur juga Jadi syukur dan tidak gampang puas Itu penting untuk selalu balance Pastinya Andres selalu pengen jadi sumber kebanggaan Sumber kebahagiaan Dan penyejahtera hidup orang di sekitar Andres Pertama keluarga Kedua mungkin sahabat-sahabat Terus juga saudara-saudara Dari dulu emang motivasinya untuk sukses ya itu Karena Andres tau rasanya gak punya Andres tau rasanya ditolong dan dibantu Jadi Andres pengen mengaplikasikan itu Feral Bermasa salah satu sahabat Andres Yang gak akan pernah Andres lupakan jasanya Keluarganya Om Ivan Fadila Tante Vena Melinda Itu juga seperti orang tua Andres Keluarganya Feral tuh banyak banget bantu Andres Mau support secara lahir, batin, materi, semua Mereka sering bantu Ini satu dari banyak ya Andres sebut Feral Ya Feral abang lah Feral adalah abang buat Andres Mentor Salah satu pintu Dari banyak pintu Feral salah satunya Tentunya bahagia iya Bersyukur iya Tapi ya tadi gak gampang puas Masih pengen lebih lagi Kalau sekarang jadi nominasi Besok harus menang Mau jadi Targetnya ya Targetnya tuh harus besar Harus-harus luar biasa Mengalahkan Mengalahkan Roll model Andres Mengalahkan inspirator Andres Tapi ya Ya makanya Ya makanya Kan itu target besar dong Makanya Supaya Andres gak gampang berhenti Gak mau cekat puas Itu pacuannya Harus lebih dari seorang Raffi Andres Pastinya Alhamdulillah Diapresiasi Dalam arti aku masuk ke kategori Penatang baru tersilet Aku sangat seneng Sangat bangga Bisa menjadi bagian dari nominator aja Itu udah suatu kehormatan Mudah-mudahan ini rezeki ya Karena Beberapa kali masuk nominator Di berbagai ajang awards Belum menang Belum pecat telur Semoga Bisa pecat telur disini Tapi Itu bonus lah Itu bonus Bisa ada disini Bersama orang-orang hebat lainnya Itu Udah Kayak Ya Allah seneng banget Gue diapresiasi Apa yang gue lakukan Dianggap Halo pemirsa Ketemu lagi sama aku Andres Adelio Nah ini adalah Salah satu Jazz yang akan Aku pake nanti Sebagai presenter Kita harus pake jazz Karena kan memang Acarnya Semi formal lah ya Bisa dibang Karena kan Ajang besar gitu Euro Yang orang semua nonton Nah ini nih Jazz yang nanti aku pake RCTI Sport Keren banget First time untuk Acara sport ya Termasuk Euro Pertama kali jadi presenter Sekarang aku lagi di lapangan Mini Soccer Biasa hobi aku kan main bola Jadi aku lagi pengen main bola Hari ini Udah lama banget Nggak main bola sama temen-temen Saatnya kita bermain Dua bulan gak main Jadi kelihatan ini capek banget Peluhnya banyak banget Mukanya langsung merah Karena kaget kali ya Belum terbiasa lagi Karena setelah sekian lama Nggak main Akhirnya baru main lagi Seperti biasa Tetap sportif Maksudnya tetap Bermain keras Tapi tidak kasar Serunya ada juga Gitu Tadi tim aku ceritanya kalah Jadi kalau kalah itu gantian Tadi aku kalah 1-0 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya